Intro 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 Misalkan gua sudah bener lo EW AW 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 A SEMUGA DALAM KEDAAN SEHHAH SAHSAH SZA Dan akhirnya cuy DLC Game Pamari yang DLC Pocong sudah rilis Cuy Sebenernya ini rilisnya udah beberapa hari yang lalu Cuman gue baru ada waktu untuk maininnya cuy Dan sebenernya ini ada Ini kok gelap ya Bentar bentar Oke nyalain dulu Dan ini masih sama seperti kemarin ya Nah ini pintu Masih gak bisa gue buka Nah disini gue pengen kasih tau ke kalian nih cuy Sebenernya di Si pocong ini sebenernya Udah hari pertama dia rilis Itu gue gak bisa mainin cuy Kenapa? Karena gue pikir itu Nah ini yang versi White Lady gue nih Gue pikir karena Gue belum merasakan semua ending yang ada disini cuy Buat kalian yang pengen tau Gameplay gue yang White Lady nya Ada di deskripsi cuy Tinggal buka aja Itu di bagian horror game Nah gue pikir yang disini cuy Gagal disini Makanya gue gak bisa buka DLC yang pocongnya Tapi Terakhir gue buka Untuk yang DLC pocongnya itu Sudah bisa gue mainin cuy Ini langsung bisa gue mainin cuy Bahkan gue harus recording hari ini cuy Dan gue seneng banget Jadi gue gak perlu Menyelesaikan yang versi White Lady nya ini Atau yang Mbak Kunti ini Untuk memainkan yang DLC pocongnya cuy Yang Type Cops nya ini cuy Gue seneng banget Dan terima kasih buat developer nya Pengertian banget Yang gak mengharuskan gue Atau Player lain Untuk menelesaikan yang versi White Lady nya Untuk bisa mainin yang versi Pocongnya cuy Oke cuy Tanpa panjang lebar lagi Kita langsung ke gameplay nya aja cuy Kita langsung buka dokumen Semoga saja Versi yang ini Lebih Greget Daripada yang versi White Lady cuy Semoga saja Agak lama ya Agak lama ini Oke Jawa Barat Indonesia Penjaga kuburan baru Diberikan tugas Untuk mengumpulkan Seorang korban kecelakaan lalu lintas Oh ini sesuai yang di Apa namanya Yang di trailer cuy Ada yang kecelakaan Langsung meninggal Tugas itu sebenarnya Bukan bagian dari kewajibannya Tapi ia tetap diminta Untuk melakukannya Oh oke Dia harus memastikan Bahwa dia tidak membuat kesalahan Dalam proses penguburannya Atau ia akan diikuti Oleh konsekuensi Yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya Oke Ini salah satu ritual Yang sakal banget ya Dalam penguburan jenazah Ini gak boleh sembalangan banget cuy Ya menurut percaya Percaya gak percaya ya Ini bener-bener Sakal banget Dan gak boleh Kita ngapin sembarangan Dan mesti bener-bener Orang yang Mengerti Dalam penguburan jenazah ini Yang Astagfirullahaladzim Depan-depan dong Logika gue ya Logika gue Posisinya gue sendirian Nah saya harus berisi nguburinnya nih Logikanya kalau gue pribadi ya Depan gue ada keranda Ada jenazah Dan gue sendirian Gue auto kabur Menderan Kalau gue pribadi ya Kabur gue langsung Atau gue cari orang lain Yang bisa bantuin gue Untuk ngurusin jenazahnya ini nih Kasian juga Kalau misalnya Ditinggalin sendirian disini cuy Kasian gue Tadi ada Bunyi SMS ya Inventory Oh kalau inventory kan Pencet acu ya Nah tadi Di sebelah sini Ada tulisan inventory Ada petunjuknya Ini ada SMS Nah ini Nokia Saya ingat gue ini Nokia 3310 Saya ingat gue ya Tipenya Karena dulu gue punya-punya Apa ini Deden MTX Ini Siapa gue gak tau Nama-nya Oke ini bisa di Oke dijuncui Cep jangan lupa ya Mayat korban kecelakaan Tadi dikuburin Udah diurusin kok Mayatnya jadi tinggal dikubur aja Saya gak bisa bantu Soalnya Isi saya tiba-tiba Melahirkan Bentar ya Cep Kasian tadi Udah ditungguin Juga gak ada Keluarganya yang mau datang Baiknya mau Baiknya mah dikuburin aja Siap Keluarganya pun Tak ada yang datang Aduh Sendirian gue Gimana gue Gimana bawahnya Sendirian cuy Dan gue gak bisa Interact Eh gak bisa Masanya gak bisa Bergerak Gak bisa Kanan-kiri W-A-S Gak mau Berarti mau Gue coba Lihat dulu Oh Orang ini Teng meninggalnya Tadi malam Kayaknya di Bandung Tengah-tengah Yang ngomongnya Tengah Mang Begitu Pindahkan ke Landa Oke cuy Kita Kuburkan dengan Baik dan benar Sepengetahuan gue Aja Aduh Kok selam Pagi Bisa Ya Allah Pohonnya Robby Aduh Kau ada disini Kuburan Kau ada disini Kuburan Lihat Gali Gak bisa gue Interact Lihat Ini teh Yang kubutnya Saya mulai Menggali sekarang Oh siap Kita gali dulu Aduh Benar ya Gue feelingnya Sesuai dengan akhirnya Gue bakal Di perjaga kuburan Ternyata benar cuy Kubur Lihat Apa ini Udah cukup dalam Setelah tinggal masukin mayatnya Oke Siap Masuk ke liang Laha Aduh Dan disini Lebih serem dong Serius Lebih serem Dari sini Aduh Ya Allah Robby Lihat Saya harus masukin mayatnya Ke dalam kuburan Siap Turunkan Zenazah Oke Nah Aduh Ya Allah Robby Nah Sepengetahuan gue ya Kalau Menurut Islam Ini pasti sih Menurut Islam nih Sesuai dengan agama Islam Penguburannya Kalau di Islam itu Talinya itu Harus dilepasin cuy Ya ini Percaya Gak percaya ya Lepasin tali itu Lepasin tali itu Biar Apa Biar Yang nguburinnya itu Kitanya itu Gak disamperin Gitu loh Katanya kalau memang Gak dibuka ikatannya Nanti kita disamperin sama Ya mayatnya ini Gitu sih Jadi kita wajib Untuk ngepasin Dan ikatannya itu Jangan di Jangan di Ini ya Jangan di Apa Jangan di kantongin Jangan dibawa kemana-mana Harus Satu Sama mayatnya Atau jenazahnya Dan ini Mayatnya Letakkan jenazah Nah Ini misalnya dibelokin Dan ini arahnya itu Arah ke Qiblat cuy Ya ini ya Menurut Islam ya Dan kalau gak salah Disini ada Ada Tumpukan tanah itu Buat ngeganjolnya Ya dan ini harus Menghadapnya Menghadap Qiblat Nah sebelum Ditaruh papan ini Kalau gak salah Sesudah pas sebelumnya Itu harus diazanin dulu Sepengetahuan gue ya Kalau gue salah Lalat gue cuy ya Kalau ada salah Gue lalat Tolong Lihat Sebelum dikubur Ditaruh ini harus Ditutup pakai papan ini Siap Tekan papan Oke Posudurnya kurang lebih Seperti itu Menurut Sepengetahuan gue ya Kalau gue salah Tolong lalat cuy Sepengetahuan gue aja Sepengetahuan gue Takutnya gue salah Atau apa Ya kan Ya Kalau Itu Jadi informasi Buat kalian ya Alhamdulillah cuy Terus ya kan Soalnya kan Kita kan negaranya Banyak agamanya Jadi teknik pengguburan Juga Berbeda cuy Ya ini menurut Islam Ya Eh Kaget gue Sore Oh tadi pagi Sore Jumat 2 Februari 2007 Udah sekitar 12 tahun yang lalu ya Kalau gak salah Yang di game Yang versi DLC nya White Lady Itu tahun 1999 Dan itu Jawa kayaknya ya Eh Tepon ya Oke Ada ini cuy Amin Amin Ini sudak banget cuy Teponnya ada Sudah habis Oke Sekarang gue bisa bergerak gak Oh bisa Saya udah nulis Tanya Apa ini Oke Datap-datap kerjalan baru Lihat Setetan Ambil aja dulu Ini kunci rumah Gue ambil dulu Ini ada perjalan malam Ah Anjir ada perjalan malamnya dong Aduh dikuburan malam sendirian lagi Ambil aja dulu lah Kain kafan Sepotong kain kafan Eh Sepotong kain yang dipakai Seorang yang telah mati Sebelum dikuburkan Kain putih Polong Yang melambangkan bahwa Manusia dirilah Tidak dari penampilannya Eh penampilannya Maupun kekayaannya Tetapi dari amal baik Dan buruknya Kain kafan itu sakral Dan hanya untuk seorang saja Akan ada konsekuensi buruk Jika kita memutuskan Untuk mencurinya Dari mahasiswa dikuburkan Tuh cuy ya Bener kata gue tadi ya Tali pocongnya Ataupun sobekan itu Gak boleh cuy Itu Bahaya banget Apa ini Jangan lupa untuk Melepaskan tali Yang melilit jenazah Sebelum menguburkannya Wah bener gue cuy ya Pastikan juga Tidak ada yang mencuri Kain kafannya Ada saja Orang yang ingin Memakai kain kafan sepukut Sebagai jimat Untuk mendapatkan Keberuntungan Nah jangan ya Itu musrik cuy Namanya Ya itu musrik Gak boleh Apa ini Kain kafan untuk mayat Apa ini Karena diikat di tiga Di Kain kafan untuk mayat Harus diikat di tiga Hingga tujuh titik di tubuh Ikatan ini Selain untuk menjaga Kafan tidak lepas Juga untuk melambangkan Ikatan dengan Bisnis duniawi Bisnis cuy Untuk membantu jiwa Bebas dari Urusan duniawi mereka Dan juga Untuk membantu mereka Mencapai kedamaian Kita tidak boleh Lupa untuk Melepaskan ikatannya Sebelum kita Menguburkan mayat tersebut Siap Tuh ya Bener cuy Gak boleh Kalian kematian Buku Ada apa lagi disini Pernahkan nasi Gak pernah dipakai lagi Indikasi orang Sabar Sabarlah sabar Ini tadi Apa sih HP ya Panggilan berakhir Mau ujang Ngepon Buka Apaan tuh Cakar ayam Makanan kesukaan saya Makanan kesukaan hantu Oh iya cuy Iya emangnya sih Katanya sih Gossip sih gitu Potong rambut Gak butuh ini Saya udah punya pisau juga Waduh Kayaknya yang musti Aduh Komporgas Takutnya kayak yang di Versi Ini Yang white lady Aduh In track In track In track Gue samperin Samperin rumah Compong Apaan nih Foto apaan nih Oh siap Foto Aduh kangen banget Sama si eneng Cintaku Siap Dompet Tweet Ambil Dweet gue Pasti Radio Kapan saya punya radio baru Lihat nyalakan Gue gak mau dulu Tak dulu ya Gue pengen Explore-explore dulu cuy Kita explore-explore dulu Gayung Lihat Ini Dutspam Pengki ya Pengki ya Kalau gak tau Dutspam itu pengki Ini lantairah Berhati-hati Ini apa KTP Lihat dulu Cecep Cahyadi Laki-laki Lahir tahun 85 Tidak kawin Belum kawin Kalis bukan tidak kawin Oke Ini fotonya Asyap Profesi Jawa Barat Kayaknya Bandung deh Ya ini lambangnya nih Kalian bisa lihat cuy Ini lambang Kujang Ini bisanya Bandung nih Kalau lambang Kujang Kalau salah Terat ya Sampai ini Akal nyamuk Kasur Belum ganti seprek Oh bisa tidur kita Kita bisa tidur Bantal Lihat Saya teh Kalau gitu Suka ngila Pasti banyak bekasnya Guling Katanya kayak Ah Oh enggak Enggak Gue gak mau Aneh Aneh Bisa diambil Ini charger Lihat Mekas padanya habis Asbak Saya besi nanti Puntung lokom Bekas Mangujang Kipasnya Enggak bisa gue Interact Apa ini Kok kasih ku Andres aja Kau tau Apaan lagi Gue gak tau Lihat Ini tanggal 2 Februari Oke Apaan nih Missing you band Siap Ini Kenjen band ya Kangen band Kalau bahasa gue Sama teman-teman gue Namanya Kenjen band Dan ini tuh Ada Vokalisnya tuh Sasuke Sasuke Ada personilis namanya Sasuke Bukan Sasuke ya Maksudnya Model Mabut itu kayak Sasuke banget Sasuke 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 Gue geli Anjir Peter Man Peter Pan Siap Biru Oke Ungu Kali ini Ini Kenals Apa ini Kenals nih Kenals Kenals maksudnya Kenals ya Slank kah Iya Dibarik Slank Iya Kalau dibarik Slank sih Iya Kali Slank Nggak tau lah Glob Ini nyalakan Ini matikan Nyalakan sama aja Kayaknya Nggak ada apa-apa lagi ya Oke gue mesti keluar dulu Buka kunci Oke Buar Oke Siap Oke Kayak di Pamali ya Nggak siang Nggak sore Nggak pagi Nggak malem Pasti warna oranye Memang ini game Pamali Maksudnya game Pamali Yang di White Lady Lihat Kopi bekas kemarin nih Enak Pisan Gue gak mau Tenggung mati lagi Masih Kedua daunan Oh ini Pembersihnya Oh iya Kok gue serem ya Ini masih sore Padahal gue malem Bentar cuy Gue Cek Dulu Deskripsi Deskripsi Kerjaan gue Apa ini Metik bunga Pakai keranjang bunga Gali kuburan baru Nyiram kuburan Pakai penyiram Bersihin kuburan Pakai alat bersih-bersih Deposisir gue dimana nih Disini kali ya Lihat gerbang nih Ini kan gerbang disana tuh Ini rumah Iya iya Kayak sih disini nih Iya bener 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 Disini nih Ini ada bentuk atas Tapi kayak bentuk surat Ini kunci Nah ini disini Oh ini Oh ini kayaknya Patoli malem Jangan lupa cek-cek arena ini Oke siap Berarti gue nanti malem Harus kesini 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 Dan kesini Nanti malem ya Dan hari ini gue job testnya itu Untuk membersihkan dulu Nih ya Bersihin kuburan sama Nyiram Kuburan Disini Ada apa disini Kepak kering apa ini Dibuang aja gitu Gue gak tau apaan Gue gak mau infek-infek dulu lah Gue pengen tau Oke ini kacang bunga Oh ini kacang bunganya nih Gue ambil dulu Kacang bunganya Nah ambil bunganya dari mana Oke nih petanya yang ini Anda disini Oh berarti disini kita cuy Bener ya Berarti ini gerbangnya Di rumah kita Kita disini nih Aduh kaget gue Kaget gue nih Yang punya bikin kaget Mau ujung lagi panggilan Ini ada SMS Ada SMS betak masuk Jangan tunda-tunda ya Cep kerjaannya takut gelap banget Kalau kerjaannya malem Siap Iya 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 Apa ini Cep Alatnya Jangan lupa diambil Di pondok Dekat tengah kuburan Hmm Oh iya Cep Kayaknya Emang Naruh alat Buat tiram kuburan Di WC umum Kelanjang bunganya Dekat pintu Ya udah Kelanjang gue udah dapet Udah itu doang Ya ampun Perl banget ya Ini ubat ya Bisa gue nyalin gak sih ubat ya Eh bisa Alhamdulillah Dan by the way Lu mesti kemana Kapan narangan Orang-orang suka pada Baca Nggak baca ini Kayaknya Nggak ada yang nurutin ini Nggak tau deh Coy Shut me Katanya gue musikal Apa namanya Ngambil pot Ini gang kemana nih Aduh Aduh Udah gelap dong Ya Allah Robi Gue belum siap Cuy Waduh Udah gelap Ya bener aja dong Obor Nyalin dulu Alhamdulillah terang Oke Ini ada penyiram Ambil Kuburan Eh Kuburan Sumur Ini sumurnya udah ada Ini WC Ini WC kan Udah Cukup Ngecekin Dia tau liat aman Oke Terus kita kemana lagi Kita keluar dari sini Bentar kita Air dulu Kita cek lagi Kejian Kayaknya malam Kejian kita deh Oke Berarti kita Udah selesai Berarti kita Mesti kesini dulu Terus kita Setelah cuy Ya Pogam gue Ada lagi update Berarti kita Kita mesti Jalan lempeng Lurus ke sana Mutar Walik lagi Seperti itulah Pokoknya Apa ini Oke Sini ada warung Oke Sini ada warung cuy Gergaji Buat apaan gergaji Ini mah Buat gergaji kayu Oh Di lindisan Oke Siap Oke Ini sekop Oh iya sekop nih Buat ngegali Tumpukan kayu Lihat Di depan Buat gergaji Sante Capek banget Emang iya Tapi Ehm Ehm Satu pekerjaan yang mulia Menurut gue Jadi penjaga kuburan Satu pekerjaan yang mulia Kenapa Karena memang kita Sebagai manusia Diwajibkan Untuk mengusir Sebuah jenazah Wajib Eh Itu ada apaan Disitu tuh Disitu ada apaan Tadi Gue gak tau Itu ada apaan Ih Takut gue Ih Tiba-tiba gue Merinding Aduh Gue merinding Gue merinding Sumpah Gue merinding Aduh Gue penuhi satu penampakan Cuy Cepet banget Apa ini Gue gak tau Penelak nasi Oh di center nih Nah Kan gitu kan Lebih enak Oke ini gue tutup dulu Pintunya Masih Pintu Masih Pintu Nah jadi ya Sip Gue ke R dulu Kita ceri Center Center ya Masih center Nah center Kita pencet Oke Nah It's better Oke kita let Drop stack Kita dulu Kita ikutin Sesuai prosedur aja Sesuai prosedur aja Masih Nah ini Ini udah Ini udah Berarti kita musik kesono Musik kesono Lagi Lempeng Terus belokan Mentok belok kanan Terus belok lagi Terus ke tengah-tengah sini nih Gak tau sih Tengah-tengah ada apaan Terus kesini Kesini Dan kesini Cuma muter doang sih Sebenernya Kita ikutin aja ya Kita ikutin Oh sini bisa Oh sini Kuburan Tidak harus cek Oh nanti mau marah Iya Ini kan gue mau cek kuburan Oh sini Oh sini kan Nah ya Oh sini Terus mentok Beti ya Mentok Nah lo Ini apaan nih Kali Ada sih lo gak disini Nah lo Kedap gedip Satu gue kedap gedip Ih banyak ikannya Ikan apa air disitu Oh bukan air Gue gila banyak ikannya Selesai ya Oke Tengah ini selesai Berarti kita musik ke Ke kiri Kita musik ke kiri Bunga kenanga Oh oke Bunga kenanga Ambil Siap Oke ini tempat Post Londa ya Post Londa di radio Gue gak mau Nyalain Dan malam soalnya Gue gak mau sembarangan dulu cuy ya Gue Takut gue serius Gue kalau berusaha sama hantu yang satu ini Takut gue Takut gue Gue gak mau Any kind of sexual activity is Prohibit Oke Gak boleh membuat hal yang Berbau-bau Seksual Nyalain Oke Gue mau seterin aja Mau lari Takut gue Aduh Bambu lagi Dan percaya atau enggak Bambu itu salah satu Tempat kesukaannya mereka cuy Eh mentok dong Jangan mau sampaah disini Oh ini dia deh Ada masongai Eh eh Tadi ada orang Tadi ada orang Ada orang disitu Ih 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 Gak 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 Eh KM Mati mati Senter gue 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 mati Oh enggak Terang lagi Terang lagi Santer gue mati Kampang Senter gue mati Aduh Ninding gue Aduh Ninding gue Ini gue Gue masih kemana lagi Itu Gali lagi kuburanku Oh my god Masa ya gue gak bener nguburinnya Certa gue juga bener loh Aduh 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 Auto berinding gue Gue paling malas busan dengan hantu kayak begitu Kalau hantu negara luar berani gue Berani Eh itu 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 ada lagi dong Itu ada lagi Itu ada lagi Dan tugas gue masih banyak banget ini Kuburan Eh ternyata dulu Ternyata gue cek objek text gue dulu Tadi mesti gak kain dari sih gue sebenarnya Oh kuburan Oh ini C Ini C Ini C Ini H Oh berarti disini C sama Oke 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 Coba berarti Eh kuburan C sama H dulu ya Deket aja dulu ya C siram H siram C siram H siram Berarti ini Kuburan Siram Oke Berarti kita R lagi C sama C C sama H H berarti 1 2 3 4 5 Berarti di atas kelima cuy Di atas kelima 1 2 3 4 5 Kan gue baik ini Siram Oke udah Kita cek Eh salah cuy Kita R lagi Kita cek lagi Bener ya berarti Aduh gue takut Aduh gue takut Aduh gue takut Udah 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 Gue takut kesono Gelap banget Sumpah Gelap banget Gak ada perlawangan Gak ada apa Ih dih 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 Apaan tuh Coba gue masuk Ke rumah gue dulu Coba Gue tidur aja Tidur aja Tidur Apakah kita Tepatkan ending yang Ini Oke tidur Gue gak mau ini Oke Seharusnya bisa lebih baik Walaupun pemakaman itu belum seluruhnya ditapikan Caca punuskan untuk itu saja Ia tetap harus menjalani tugas yang Sama di pemakaman tersebut Sikap masyarakat yang tidak akan Membawanya kemana-mana Oh siap Kita dapat satu ending Gue udah ngerjain sebagian Gak sebagian sih sebenernya cuma 20% dari pekerjaan gue Dan gue langsung Udahan karena Gue takutan duluan Jadi ini gue malam banget cuing Ini tunggu main tengah malam Makanya gue gak berani Nanti besok Karena besok Libur jadi gue bakalan mainnya siang-siang Jadi gue bakalan Bisa progress lebih dari inilah Misalnya minimal ya dapet 2 atau 3 ending lagi ya cuy ya Jadi mohon maaf banget Jadi mohon maaf banget Ini baru satu ending doang Yang bisa gue kasih ke kalian Semoga aja kalian yang udah pernah main Silahkan cuy komen Jadi gue musik ngapain aja nih Biar kita bisa menyesuaikan semua ending yang ada di game Pamaridio si pocong ini ya Oke Tapi aku cukup bisa Menjadi sopan Oke Gue sopan ya Gue gak jahat Karena gue otaknya baik Jadi gue gak jahat Apaan sih gak jelas Oke kita liat Oke kita dapet endingnya ke 10 Sausnya bisa lebih baik cuy Oke cuy Saya tipikin dulu game Pamaridio si pocongnya Nanti besok kita bakal lanjutin lagi Dan semoga kita bisa dapetkan ending yang lebih banyak lagi cuy Jangan lupa di share ke teman kalian Dan lupa di like, komen, dan juga subscribe Jangan sampai lupa cuy Thank you for watching Dan tadaaa You too Jangan lupa Jangan lupa